Halo Sobat Depok Wali Kota Depok mau tiris memimpin penertipan kabel udara di Jalan Tol Iskandar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Dalam penertipan tersebut, Wali Kota Depok turun langsung memotong kabel udara di sisi timur Jalan Tol Iskandar, Kecamatan Cilodong. Dirinya mengatakan pemotongan kabel ini merupakan komitmen pemerintah kota mengwujudkan kenyamanan dan keindahan kota. Dirinya juga menyebut, penurunan kabel yang seharusnya bisa dilaksanakan pada 17 Agustus kemarin mundur dari jadwal karena terkendala sejumlah hal. Salah satunya soal pihak ketiga yang belum menyelesaikan pemutusan jaringan dan terkait kendala izin dari provinsi, mengingat sebagian jalan tersebut statusnya milik provinsi. Memang komitmen kita untuk bersama provider semuanya yang ada di Kota Depok khususnya, untuk mewujudkan kenyamanan dan keindahan kota. Kenyamanan dan keindahan kota itu memang komitmen kita seperti itu. Makanya ini program lanjutan dari Magonda 1-2 dan ini kelanjutannya. Kalau target timeline memang kita mohon maaf, memang agak meleset. Waktu itu kan target kita akhir Agustus. Agustus, tapi karena ada kendala dari pihak ketiganya, kalau itu ada perizinan atau apa, tentunya kita dibunda. Dan ini juga menunggu perizinan dari provinsi, sehingga kita bunda sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!